Sebuah minibus yang melintas di lokasi perbaikan tebing Longsor di Jalan Translawesi di Desa Tubuh Tengah terekam kamera salah satu penumpangnya, mobil dengan tujuan palu Sulawesi Tengah yang melaju perlahan tiba-tiba tertimpa bongkahan batu dari tebing setinggi 30 meter. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung mengevakuasi para korban ke puskesmas terdekat. Dari kejadian ini, sang sopir meninggal akibat luka di bagian kepala, sementara tiga penumpang selama termaksud anak berusia satu tahun. Sebelumnya, dinas terkait telah mengingatkan para pengendara agar berhati-hati melintas di lokasi saat hujan karena rawan Longsor. Langsung ke sepupu, aku ambil temanku satu, ambil anak-anak. Baru saya ambil itu perempuan, baru yang lain ambil juga itu supir.